Nah hari ini saya mau mengirim sebuah mikrotik LTE, ini adalah mikrotik yang digunakan untuk membuat jaringan wifi di rumah Nah untuk mikrotiknya ini adalah pesanan dari salah satu subscriber Nah karena ini akan digunakan untuk membuat jaringan wifi di rumah, untuk mikrotiknya ini saya akan konfigurasi terlebih dahulu Nah sebelum saya konfigurasi untuk router mikrotik LTE nya dengan seri WAPR ini Saya akan coba cek dulu untuk kondisi dari router mikrotiknya, apakah bagus atau tidak Nah untuk routernya ini adalah router mikrotik WAPR, untuk kondisinya ini masih lumayan bagus dan cukup bersih Kita bisa lihat dari sisi-sisinya, ini belum ada lecet sama sekali Nah untuk kelengkapan yang didapatkan, ini ada adapter bawa dari mikrotik, ada kabel POE, ada kabel, ada mur, ada kucy L, dan ada beberapa buku petunjuk penggunaan Nah disini masih mendapatkan satu holder duduk untuk mikrotik WAPR Dan yang terakhir ini ada modul LTE bawaan dari mikrotik yang lama Nah jadi ini adalah beberapa kelengkapan dari mikrotik WAPR yang akan saya kirim hari ini Untuk interface yang ada pada mikrotik WAPR, disini ada dua antena internal yang sudah terpasang ke mikrotik WAPR, untuk antena kanan dan juga kiri Disini kita masih bisa menambahkan dua antena outdoor, untuk selanjutnya ini ada tombol reset, ada slot SIM card Nah untuk slot SIM card yang digunakan ini sudah all operator, terus ada konektor power untuk menyalakan mikrotik WAPR Dan juga ada satu port ethernet LAN yang sudah mendukung dengan POE Nah jadi kita bisa menyalakan mikrotik WAPR, bisa menggunakan kabel power adapter, ataupun menggunakan POE adapter Nah sekarang saya akan coba cek untuk bagian dalam dari mikrotik WAPR Nah disini kita bisa lihat sendiri, untuk mikrotik WAPR ini menggunakan modul LTE Huawei dengan seri ME909S Nah ini adalah modul LTE all operator, jadi bisa kita gunakan untuk semua kartu yang ada di Indonesia Nah disini ada beberapa kabel untuk antena indoor dan juga outdoor Nah karena mikrotiknya, ini saya gunakan untuk indoor Jadi untuk antena yang saya gunakan, ini menggunakan antena indoor, bawaan dari mikrotik Sebelum saya setting mikrotiknya, sesuai konfigurasi yang dipesan, saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk mikrotiknya Nah untuk menyalakannya, ini bisa menggunakan kabel POE, ataupun menggunakan adapter langsung Nah untuk konfigurasi, saya akan coba menggunakan jalur kabel LAN, jadi saya akan coba pasang pada port ethernet LAN Nah untuk ujung yang satunya, ini saya akan pasang ke laptop ataupun PC Untuk konfigurasi mikrotik, ini kita membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu Winbox Untuk interface pada mikrotik LTE ataupun WAPR Disini ada 3 interface, yaitu ada ethernet 1, LTE 1, dan WLAN 1 Untuk ethernet 1, ini saya akan gunakan untuk jaringan lokal Untuk LTE 1, ini saya akan gunakan sebagai sumber internet Untuk WLAN 1, ini saya akan gunakan sebagai pemancar wifi Nah untuk LTE 1 atau sumber internet, ini menggunakan kartu GSM Nah untuk kartunya, ini sudah all operator, jadi bebas kita menggunakan kartu apa saja Untuk LTE 1, ini sudah plug and fly, jadi tanpa perlu kita setting, ini biasanya sudah langsung terkoneksi Kita bisa cek koneksinya dengan perintah PIN 8888 Nah supaya mikrotiknya, ini bisa terhubung ke internet, menggunakan LTE 1 Di sini kita tambahkan beberapa konfigurasi Untuk yang pertama, kita setting pada firewall nut Kita tambahkan pada out interface, menggunakan LTE 1, yaitu interface yang terhubung ke jaringan internet Pada action, kita pilih mas curate Selanjutnya kita tambahkan untuk DNS server Pada server, kita bisa tambahkan DNS 1111 Atau 8888 Atau 9999 Nah jangan lupa kita centang pada low remote request Di sini untuk mikrotiknya, ini sudah bisa mengakses ke internet, menggunakan jalur LTE 1 Nah selanjutnya kita akan membuat untuk jaringan lokal Untuk menggabungkan ethernet 1 dan juga WLAN 1 Jadi kita tidak perlu membuat 2 jaringan lokal Tetapi kita bisa membuat 1 jaringan lokal dengan fitur bridge Di sini saya akan mencoba membuat jaringan bridge baru dengan nama local mikrotik Selanjutnya saya akan coba setting IP address dengan menggunakan IP 192.168.4.1.24 Nah ini adalah IP address yang akan digunakan pada mikrotik Untuk IP addressnya, ini sudah sesuai dengan pesanan orarnya Selanjutnya saya akan menambahkan DHCP server untuk local mikrotik Supaya untuk IP address yang diberikan ke klien, ini sudah otomatis Nah untuk interface-nya, ini menggunakan local mikrotik Pada IP DNS, di sini saya menggunakan IP dari jaringan lokal Yaitu menggunakan IP 192.168.4.1 Untuk jaringan lokal, ini sudah selesai kita setting Nah selanjutnya saya akan membuat WLAN 1 sebagai pemancar wifi Tapi sebelumnya saya akan coba buat dulu untuk password wifi-nya Untuk membuat password wifi, kita masuk ke menu security profile Di sini saya akan beri nama password Untuk mode kita pilih dynamic key Untuk autentifikasi tipe, ini menggunakan WPA dan juga WPA2 Selanjutnya kita tinggal masukkan saja untuk password wifi-nya Nah sekarang kita tinggal setting untuk WLAN 1 sebagai pemancar wifi Untuk mode-nya kita pilih ap bridge atau access point Untuk band yang digunakan, ini saya pakai only end Untuk channel yang saya gunakan, ini saya pakai di 20mhz Untuk frekuensi, ini saya pakai frekuensi 2417 Ataupun di channel 2 Nah untuk nama wifi, ini saya akan coba ubah sesuai pesanannya Nah pada security profile, kita tinggal pilih password Nah sekarang kita tinggal tambahkan saja pada jaringan bridge Untuk ethernet 1 dan juga WLAN 1 Supaya bisa menjadi satu jaringan lokal Nah sekarang saya akan coba tes koneksinya terlebih dahulu Untuk bisa mengakses ke jaringan internet Disini saya akan memasukkan perintah ipconfig.renew Ini adalah perintah untuk mendapatkan konfigurasi IP address baru dari jaringan mikrotik Nah disini bisa kita lihat, ini sudah mendapatkan IP address dari jaringan mikrotik Jadi untuk laptop ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet Kita bisa browsing ke google, streaming ke youtube Ataupun bisa mengakses ke jaringan yang lain Nah untuk kecepatan internet yang didapat, ini cukup bagus Ini bisa mencapai kecepatan 21 mbps untuk download Dan 11 mbps untuk upload Untuk mikrotik LTE WAPR, ini sudah selesai saya setting Saya akan coba cabut dulu untuk kabel LAN Nah sekarang saya akan coba tes koneksinya menggunakan jaringan wifi Untuk terkoneksi ke smartphone Disini untuk smartphone nya, ini sudah bisa terhubung ke jaringan wifi dari mikrotik Nah untuk kecepatan internet yang didapat, ini bisa mencapai kecepatan 16 mbps untuk download Dan 16 mbps untuk upload Nah ini adalah kecepatan internet yang didapat menggunakan jaringan GSM Dan juga menggunakan jaringan wifi dari mikrotik WAPR Ada yang kelupaan tentang modul LTE WAPR Disini sebelum saya kirim, saya akan menambahkan dulu untuk terminal pad Yaitu untuk membuat modul LTE yang digunakan pada mikrotik WAPR tidak cepat panas Jadi kita harus menambahkan untuk terminal padnya Karena untuk terminal pad bawaan dari mikrotik WAPR ini lumayan kecil Jadi kalau kita ganti modul LTE nya Jadi kita harus menambahkan juga untuk terminal padnya Kalau sudah kita pasang seperti ini Jangan lupa kita pasang juga untuk kabel antenanya Kita bisa menggunakan antena indoor ataupun bisa menggunakan antena outdoor Terima kasih telah menonton!